Intro Halo Riders, welcome back in my channel bro Alright, episode kali ini gue bakal kasih referensi sepeda gunung keren lagi nih Dalam tajuk Bike Check and Review Nah, sepeda keren yang bakal gue bike check di video kali ini adalah Sepeda Gunung Orbea Railroad R5 Yang merupakan sepeda kepunyaan dari brother gue nih Yaitu Om Hermawan Steele dari komunitas Nine Club Bikers Tangerang Selatan Kayak apa sih isian dari sepeda dengan total harga Rp 90 jutaan ini? Check this out Intro 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 Ya, kita masuk ke bagian pertama dulu deh Dimana rangka atau frame sepeda ini menggunakan produk dari Orbea Rallon 5 Keluaran tahun 2020 dengan ukuran L atau Large For your info nih, brand Orbea merupakan pabrikan sepeda asli negeri Matador Spanyol Yang telah memulai bisnisnya sejak akhir tahun 60-an bro Oleh karenanya nih, nama besar Orbea di kancah industri sepeda Menjadi salah satu perusahaan tertua dan paling dihormati di tanah Eropa Intro Oke, back to pembahasan sepeda deh Tipe Rallon 5 yang sedang gue bahas kali ini Hadir dengan dimensi roda besar yakni 29 inci Yang seolah menegaskan peruntukannya di kancah genre MTB Enduro masa kini Mengusung teknologi Monocoque OMR atau kepanjangan dari Orbea Monocoque Race Rangka sepeda ini dibuat dengan bahan karbon fiber berkualitas tinggi nih Dan dukungan bentuk geometri sepeda Enduro Seperti sudut kepala yang slack Dan kapasitas travel belakang di angka 160mm Oh iya, by the way, setidaknya ada dua hal yang gue suka dari frame sepeda ini bro Hayo apa? Ya, yang pertama adalah desain asimetris dari bentuk segitiga depannya nih Yang ternyata gak cuma terlihat unik guys Tetapi juga mempermudah dalam maintenance dan service bagian komponen rear shock Faktor kedua yang gue suka adalah customize warna Maksudnya nih, pabrikan Orbea tuh memberikan opsi buat para pembeli bro Dimana kalian dapat memilih paduan warna atau custom warna frame sesuai selera masing-masing nih Dan mendesain langsung di laman web resmi orbea.com Untuk bagian rear shocknya, sepeda ini menggunakan produk Vox DHX2 dengan tipe coil spring Memiliki panjang I2i 230x60mm Penggunaan serial DHX2 dengan tipe coil di sepeda ini Tentunya akan lebih menghadirkan kesan sensitivity terhadap berbagai obstacle Rear shock ini juga dilengkapi fitur dua position lever yakni open dan firm Serta dukungan rebound adjuster Gak hanya itu, Orbea Relon 5 juga memberi dua pilihan opsi geometri Lewat fitur flip chip di bagian kuncian rear shock Lanjut ke bagian suspensi depan nih Dimana sepeda ini menggunakan produk Vox Perform Elite dengan tinggi travel 160mm Hadir dengan lingkar extension di angka 36mm Tipe performance elite nyatanya sudah didukung teknologi Grip 2 dari Vox Dan dilengkapi sejumlah fitur menarik seperti high and low speed compression Gak cuma itu aja ya Untuk bagian lower leg dan arch pada serial Vox 36 float ini Nyatanya sudah mengikuti bentuk terbaru dari produk suspensi depan keluaran Vox Racing Bagian fork depan juga terpasang komponen fender dengan bentuk mudguard keluaran Vox terbaru Berikutnya pindah ke bagian tiang jog nih Dimana ada produk Vox keren lainnya yang juga dipakai di sepeda ini bro Yaitu dropper seatpost Vox Transfer dengan travel 150mm Nah kalau ngomongin produk Vox tuh gak melulu identik dengan warna Kashima coat ya Buktinya ya dropper ini Yang punya warna serba hitam untuk disesuaikan dengan coloring suspensi depan Sementara untuk bagian remote nya Sepeda ini menggunakan produk keluaran dari pabrikan Amerika Serikat nih Apalagi kalau bukan Wolf Tooth Component Pun dengan bagian saddle nya nih Yang juga pakai brand ternama asal California USA Yakni SDG Component dengan serial Duster MTN Sementara untuk bagian rail atau besi penopangnya Sudah berbahan titanium alloy Masuk ke bagian selanjutnya yaitu barset Dimana sepeda ini menggunakan handlebar dari rental fatbar karbon 35mm Ya pemilihan stang dari brand rental Seolah jadi hal wajib bagi para pecinta sepeda gunung ekstrim di Indonesia Seperti All Mountain, Enduro, ataupun Downhill Komponen stang juga pakai produk rental nih Yaitu rental apex dengan diameter clamp 35mm Stam ini tentunya sangat cocok untuk dipadukan dengan stang rental fatbar Dan memiliki panjang offset sekitar 35 hingga 40mm Sementara untuk komponen hand grip Menggunakan produk yang terbilang jarang dipakai mountain bikers lokal nih Yaitu grip sensus This is the boss lock on Untuk bagian pengereman, sepeda ini memakai breakset keren dari Magura MT7 Pro nih Yang memiliki desain lever sederhana untuk memaksimalkan penggunaan satu jari aja Serial MT7 Pro juga dilengkapi total 4 piston di setiap kalipernya nih Dan juga pernah dinobatkan sebagai breakset terbaik dari berbagai penghargaan di industri sepeda Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian drivetrain Dimana full groupsetnya menggunakan produk SRAM GX Eagle 12 Speed Di antaranya RD SRAM GX 12 Speed Shifter SRAM GX Eagle 12 Speed Sprocket GX bertipe XD Drive dengan rasio 10-50 tit Serta rantai SRAM GX Eagle dengan kapasitas 12 Speed Bagian crankset juga memakai SRAM GX Eagle nih Dengan tipe SRAM DAP Sementara untuk penjagaan rantai dari guncangan Sepeda ini juga dilengkapi aksesoris chain guide dari One Up Component V2 Gak cuma itu aja nih Underbus One Up Component juga terpasang untuk melindungi chainring dari benturan objek keras Bagian pedal juga ada produk One Up berbahan aluminium nih Ya, pedal yang satu ini punya bentuk super tipis Namun memiliki jangkauan luas di bagian tapaknya bro Oke, terakhir ada bagian wheelset nih Dimana sepeda ini memakai rims dari DT Swiss EX511 Ya, serial EX511 Menjadi salah satu produk rims DT Swiss di kelas peruntukan MTB Enduro Dengan lebar 3 cm Sementara untuk bagian hubset, ada produk dari Hopro 4 Boost Dengan masing-masing kapasitas lebar depan TA15x110 Serta TA12x148 di bagian belakang Sedangkan untuk komponen ban luar Sepeda ini menggunakan kombinasi dua serial Maxxis Yakni Maxxis Minion DHF 29x250 di bagian depan Dan juga Maxxis Minion DHR di bagian belakang dengan ukuran 29x240 Well, sekian video review dan bike check dari sepeda gunung Orbea Royal One Generasi kelima tahun 2020 Ya, secara overall nih Sepeda gunung ini tentunya sudah disupport sejumlah komponen mumpuni di dalamnya bro Dan masuk ke dalam klasifikasi sepeda gunung Enduro modern dengan dimensi 29x240 Atau 29 inci Yukselah, langsung aja di komenin, share dan like videonya ya Talkless, ride more Ciao Sub indo by broth3rmax selamat menikmati